Seorang remaja berusia 17 tahun minggu sore hanyut terbawa arus kali sunter. Diduga korban tidak bisa berenang saat bermain di tengah derasnya aliran kali sunter. Hingga minggu malam, warga Cipinang Muarajati negara Jakarta Timur masih terus melakukan pencarian terhadap seorang remaja berusia 17 tahun yang hanyut terbawa arus kali sunter. Peristiwa ini sendiri berawal saat korban bernama Hardiman tengah bermain di pinggir aliran sungai sunter bersama empat rekannya. Kala itu empat rekan Hardiman melompat ke kali untuk berenang. Namun saat Hardiman melompat dan mencoba untuk mengikuti rekan-rekannya justru korban hanyut terbawa arus kali sunter. Jumlah teman-teman yang berusaha menolong pun sia-sia lantaran arus kali yang sangat deras. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Jakarta Timur menerjunkan tiga perahu karet. Proses pencarian dipusatkan di seputaran kanal banjir timur. Namun pencarian korban dihentikan karena terkendala kondisi gelap. Rencananya Senin pagi ini pencarian akan kembali dilakukan. Dari Jakarta, Rio Manik memberitakan.